Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan buku ini kalian serta anak-anak dimana berada untuk kali ini saya ingin membagikan kain tentang kemolaran atau molaritas di sini dalam molaritas ada komponen N molaritas kemudian masa air atau MR kemudian ada volume dalam mili maka di sini dalam hal ini saya bagi menjadi ke dalam empat rumus untuk yang pertama kita akan mencari molaritasnya langkahnya adalah silahkan klik drop-down seperti ini diganti klik nah contohnya adalah sebelah kanan seperti ini contoh soal sebanyak 4 gram Nauh kemudian langkah ketiga MR40 gerakan dalam air sehingga volume larutan 400 mili hitunglah kemolarannya silahkan di drop-down ini dicari tentang Nauh nya kalau sudah ketemu Nauh kemudian langkah kedua adalah ketikkan gramnya di soal ada 4 gram maka silahkan tulis 4 gram kemudian langkah ketiga ketikkan mililiternya di soal ada 400 ketikkan 400 maka akan ketemu molaritasnya adalah 0,25 molar sangat mudah sekali menggunakan aplikasi yang pertama ini yang kedua contoh soalnya adalah berapa gram gram urea tonh2 kali MR40 harus dilarutkan harus terlarut dalam 250 mili larutan yang berkonsentrasi 0,1 molar untuk yang kedua ini kita mencari masanya katanya gram silahkan di klik di drop-downnya soalnya adalah kata urea kita cari urea com h22 kali kita cari kita cari ureanya ini tak temukan langkah pertama sudah kita cari tumus ureanya mobil kata urea disini kemudian langkah kedua adalah ketikkan molarnya di soal 0,1 kita cari 0,1 kemudian di langkah ketiga adalah ketikkan milimeternya disitu tertulis 250 kita selesai disini untuk MR itu akan otomatis muncul begitu kita klik selawanya maka akan muncul otomatis MRnya kalau yang nomor 1 tadi adalah 40 untuk MRH maka untuk yang urea muncul otomatis 60 maka hasilnya dari itu yang kedua mencari gram adalah ketemu 1,5 gram rumus yang ketiga kita mencari volume dalam mili contoh soalnya adalah larutan 0,5 molar asam bromida MR81 terbuat dari 40,5 gram asam bromida dengan dan titik-titik mili air maka silahkan di klik drop downnya dicari tentang asam bromida dicari HBRnya kita muncul HBR asam bromida maka langkah kedua adalah kita klik ini ketikkan gramnya di soal adalah 40,5 teman-teman matis tadi untuk asam bromida muncul MRnya 81 kemudian langkah yang ketiga ketikan molarnya nah di soal muncul adalah 0,5 dan kita enter akan muncul volume-nya adalah 100 mili maka ini akan terkonversi langsung menjadi 1 liter jadi nanti tergantung nanti contoh soal yang anak-anak ingin masukkan ke soal di dalam rumus ini rumus yang keempat disini adalah mencari atom relatif masa atom relatif atau masa molekul relatif ya sebagai contoh sebabnya 14 gram gas berikutin N2 0,5 molar dilarutkan dalam 1 liter air maka MR dari N2 adalah berapa oke maka warna pertama adalah kalau tadi kita klik drop down pada waktu pertama kali nanti ini kita terakhir kali terakhir kali ya terakhir kali kita kliknya kita masukkan disini ketikan gramnya 14 yang kedua ketikan molarnya 0,5 yang ketiga ketikan liternya mililiternya karena 1 liter berarti kita ketik 1000 kita tinggal enter maka akan muncul jawabannya adalah 28 gram per mol gram per mol maka bila kita pengen mengkonfirmasi apakah jawaban kita itu benar atau tidak baru kita klik drop down nya kita cari tentang gas nitrogen nya gas nitrogen maka angkanya tadi jawaban soal yang benar-benar kemudian dari rumus itu adalah N2 0,8 maka bila sama maka terbunyi benar bisa jadi kita waktu mengetikkan disini salah akhirnya saya ketikan 12 maka akan muncul 24 kalau tidak ada pembanding jawaban ini bisa dikatakan benar bisa jadi benar maka untuk mengatasi seperti itu maka saya buatkan seperti ini pembandingnya oh ternyata harusnya ternyata 28 kok muncul 24 berarti keterangan salah ternyata soalnya adalah 4 kelas oh baru sama 28 maka muncul istilah benar disini demikian lah file yang sangat sederhana tetapi efektif untuk belajar tentang dolaritas bila meminta file nya nanti silahkan download di link yang saya sertakan di bawah ini di dalam video ini ikan bersaya ikan suratul mustakim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih